Intro Dusun 2 Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, kini bahkan kampung yang hilang. Ratusan rumah sampai sekarang hanya tampak atap atau rangka dari rumah saja. Pada banjir bandang, di 28 April 2019 lalu, lumpur menimbun perkampungan itu. Lebih dari 200 warga kehilangan tempat tinggal. Sesama warga pun meminjamkan lahannya yang berada sekitar 200 meter dari lokasi sebelumnya. Disanalah tinggal sekitar 170 keluarga, yang sebelumnya ada sekitar 200 keluarga. Kepala Dusun 2 Desa Bangga, Ikhlas, mengaku sampai saat ini mereka masih menunggu realisasi pembangunan hunian tetap untuk korban bencana banjir di Desa Bangga. Untuk ekonomi, selama ini para penyintas mendapat bimbingan dari organisasi di luar pemerintahan untuk pengelolaan lahan pertanian secara darurat. Hampir tiga tahun sudah para penyintas banjir bandang Desa Bangga ini masih tinggal menumpang di lahan warga lainnya. Di Desa Bangga, memang yang terparah berada di Dusun 2 dan sebagian di Dusun 1. Selain Desa Bangga di Kecamatan Dolo Selatan, ada Desa Poi dan Desa Rogo yang sempat dilanda banjir bandang dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 lalu.